Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flaggajah Channel. Sayang banget ya, Sony divisi smartphone-nya sudah tersingkir dari negara kita. Padahal selain Nokia dan Samsung, Sony sempat hadir dengan desainnya yang khas dan tampilan smartphone yang premium. Dan kali ini saya seakan bernostalgia lagi nih, setelah berkesempatan buat hands-on dan review salah satu mantan flagship Sony di tahun 2018, yaitu Sony Xperia XZ2. Waktu awal rilis dulu, HP ini dijual dengan harga 10 jutaan untuk pasar US dan Eropa. Namun kini di marketplace online, saya dapetin HP ini seharga 2,2 jutaan aja loh guys. Kira-kira HP ini masih worth it gak nih dipakai di tahun 2021 ini? Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya kalau mau dipakai buat jadiin HP daily? Yuk kita bahas langsung aja di video kali ini. Dari sisi desain, Sony Xperia XZ2 ini terlihat premium dan elegan, berkat material gelas dan aluminium frame yang build quality-nya terasa solid dan kokoh. Dan jika dari depan memang masih terlihat khas sebuah tampilan HP yang Sony banget. Bahkan sampai tahun 2020 pun, HP terbaru Sony tuh gak ada yang pakai desain layar poni ataupun tompel ya. Layarnya berukuran 5,7 inch IPS LCD beresolusi Full HD+, yang mendukung fitur HDR, X-Rality, dan Triluminous Display, yang sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Nah baru di bagian belakangnya inilah yang agak unik, karena tampilannya menggelembung. Tapi nilai plusnya sih membuat handle-nya jadi nyaman dan pas ketika dipegang. Apalagi kurang HP ini tuh tidak begitu kecil namun juga tidak kebesaran. Tapi penempatan sidik jarinya aja sih yang agak kurang presisi, sehingga kadang membuat salah pencet ke kameranya saat akan membuka kunci menggunakan sensor sidik jari. Oh iya, untuk kecepatan respon sidik jarinya menurut saya sudah cukup responsif, dengan akurasi yang termasuk oke. Memiliki kualitas speaker yang stereo yang menurut saya udah oke banget, ditambah fitur getaran dinamis yang membuat suara bass terasa nyata dan bisa langsung kita rasakan getarannya di tangan kita. HP ini juga tentunya sudah menggunakan USB Type-C yang mendukung 18W fast charge, untuk mengisi kapasitas baterai sebesar 3180 mAh-nya. Dan HP ini juga sudah memiliki fitur wireless charge juga loh, dimana HP mid-range saat ini pun masih belum memiliki fitur khas flagship yang satu ini. Lanjut kita bahas ke kameranya nih, yang tentunya merupakan salah satu fitur unggulan pada HP ini. Kamera utamanya 19MP yang berapertur f2.0, bersensor CMOS yang memiliki fitur laser autofocus dan hybrid autofocus. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya membenamkan sensor 5MP berapertur f2.2. Meski hanya memiliki satu kamera utama saja, fitur-fitur yang ada pada kameranya ini terbilang cukup beragam. Bahkan fitur kamera depan dan belakangnya memiliki 4 pilihan mode yang sama. Terdapat mode manual, otomatis superior, video, dan aplikasi kamera. Di mode otomatis superior, hasil jepretan foto langsung direkomendasikan dengan hasil terbaiknya. Kualitas hasil fotonya termasuk oke nih. Dynamic range-nya luas, warnanya vibrant, dan detailnya masih bagus. Tapi yang paling saya suka pada mode ini adalah hasil foto makronya yang keren banget. Detail objeknya oke banget dan kualitas fotonya juga gak kalah kalau dibanding dengan foto makro HP masa kini. Untuk kualitas foto selfie-nya juga udah cukup bagus, walau tetap detailnya tidak sebagus kamera utamanya. Nah kalau untuk perekaman videonya, walau HP ini belum mendukung fitur OIS, tapi berkat Giro Ace-nya tetap bisa memberikan kualitas video yang cukup stabil. Berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. Terima kasih telah menonton! Untuk dapur pacunya sendiri, Sony XZ2 ini ditanagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 845, yang dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1. Saat saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 260 ribuan. Skor yang terbilang cukup bagus dan harusnya juga sudah oke nih kalau untuk menjalankan game berat. Nah karena itulah saya tes kalian aja nih buat jalanin game-game yang sudah saya siapkan. Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik, saya mainkan di settingan Smooth Extreme. Gameplay-nya terbilang stabil dan memang cenderung terasa smooth. Sedikit frame drop terasa hanya saat bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 42 derajat celcius, dengan penurunan baterai hingga 16%. Game kedua saya tes bermain Genshin Impact. Dan ternyata settingan defaultnya berada di medium. Tapi saat saya coba mainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps, gameplay-nya jadi terasa lag dan kurang lancar. Frame drop terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek animasi skill-nya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat celcius, dengan penurunan baterai hingga 22%. Game terakhir saya tes bermain game Asphalt 9. Sayangnya untuk settingan mode 60 fps belum support nih. Dan saat saya ubah ke settingan high quality, gameplay-nya jadi kurang smooth dan terasa ada lag. Saat mengeluarkan nos hingga bertabrakan dengan musuh. Namun efek animasi seperti blur atau bokeh-nya bisa ditampilkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 40 derajat celcius, dengan penurunan baterai hingga 15%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya hanya berkurang sekitar 6%. Tapi menggunakan koneksi wifi loh ya. Kesimpulannya, Sony Xperia XZ2 ini menurut saya lebih cocok dipakai sebagai HP kedua, dibandingkan untuk HP utama sebagai daily driver. Karena meskipun kualitas kameranya udah oke banget untuk urusan fotografi casual, daya tahan baterainya di tahun ini jelas kerasa boros banget. Seharian saya tes buat foto-foto dan buat main game, ternyata harus di-charge sampai 2 kali. Jadi HP ini memang gak bisa jauh dari solokan listrik atau powerbank ya. Tapi kalau buat yang pengen ngerasain mantan HP flagship yang masih oke di tahun ini sih, HP ini jelas masih rekomendat. Buat yang tertarik untuk membeli HP ini, linknya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.